Halo, kembali lagi bersama dengan Pak Ringo dengan materi kali ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup Pada materi kali ini, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya Tentunya, ilmu mempelajari tentang klasifikasi ini adalah taksonomi Nah, klasifikasi itu memiliki manfaat sebagai berikut Yaitu untuk menyeradakan objek studi biologi Nah, yang kedua adalah dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan yang lainnya Itulah beberapa manfaat dari klasifikasi makhluk hidup Yang kedua, tujuan dari klasifikasi itu sendiri Yaitu untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup agar lebih mudah dikenali ciri-cirinya Yang kedua adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya Supaya setelah kita mengenali ciri-cirinya, kita mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok tertentu Nah, yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup dan mempelajari evolusinya Jadi setelah kita mengelompokkannya, kita akan mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang lain dengan makhluk hidup lainnya juga Nah, apa-apa saja yang menjadi dasar dari klasifikasi makhluk hidup Yang pertama adalah dari morfologinya atau struktur luar dari makhluk hidup sendiri seperti bentuk paruhnya Nah, yang kedua adalah cara reproduksinya Bagaimana dia bereproduksi apakah dengan cara bertelur atau beranak dan masih banyak cara reproduksi lainnya Yang berikutnya adalah sebagai manfaat, contohnya pada tumbuhan bisa dijadikan sebagai tanaman obat-obatan, sayur-sayuran, tanaman hias atau buah-buahan Yang berikut adalah berdasarkan jumlah kromosomnya atau jenis kromosomnya Ada kromosomnya yang 46, ada yang 32, dan lain sebagainya Yang terakhir adalah berdasarkan kandungan biokimia yang terdapat di dalam tumbuhan atau makhluk hidup tersebut Ada proteinnya, lipidnya, karbohidranya, dan nukleot asiknya Dan semua makhluk hidup itu berbeda-beda kandungan biokimianya Nah, dari dasar klasifikasi tersebut terbentuklah beberapa sistem klasifikasi pada zamannya Yang pertama adalah sistem artifisial atau buatan Tokoh yang mengelaksanakan ini adalah Aristoteles dan Carolus Linnaeus Klasifikasi ini menggunakan satu atau dua ciri yang mudah diamati pada makhluk hidup Yang kedua adalah secara sistem alami Gerintis oleh Michael Adams dan Jean-Baptiste Delamar Terbentunya kelompok takson yang terjadi secara alamiah atau siwajarnya Seperti yang digendaki oleh alam Menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar Nah, yang ketiga ini adalah sistem filogenetik Ini memperhatikan hubungan kekerabatan atau hubungan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya Pendapat ini dikemukakan oleh Charles Darwin Nah, jadi tidak hanya melihat ciri-ciri morfologinya saja Tetapi sistem ini memperhatikan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup A dengan makhluk hidup B dan sebaliknya Itulah beberapa atau cara sistem klasifikasi yang terdapat pada makhluk hidup Nah, dari sistem klasifikasi tadi akan terbentuk tingkatan-tingkatan takson atau tingkatan klasifikasi makhluk hidup Nah, apa-apa saja terdiri dari domain, kingdom, film atau divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies Nah, ketingkatan-tingkatan ini semakin ke bawah maka persamaan ciri yang kamu temukan akan semakin banyak Tetapi jumlah anggotanya semakin sedikit Jadi, begitu juga sebaliknya Semakin ke atas tingkatan makhluk hidupnya, tingkatan taksonnya Maka persamaan ciri yang kita temukan semakin sedikit Tetapi jumlah anggota yang kita jumpai akan semakin banyak Nah, apakah kamu sudah mengerti? Jadi pada tingkatan takson, tingkatan yang paling rendah itu adalah tingkatan spesies Nah, di bawah spesies sebenarnya masih ada yaitu varietas Tetapi, dalam klasifikasi ilmiah yang kita pakai hanya sampai tingkatan spesies saja pada umumnya Jadi, kalau kita ambil pada contoh, disitu ada namanya spesies pada tumbuhan yaitu satifum Genusnya adalah pisum Jadi, marganya adalah pisum, nama spesiesnya adalah satifum Jadi, kalau kita ambil apa nama ilmiah dari tumbuhan tersebut Nama tumbuhannya adalah pisum satifum Dengan marga pisum dan nama spesies yaitu satifum Nah, begitu juga dengan hewan yang ini Namanya adalah rubah Nah, kalau kita perhatikan, disitu marganya adalah vulves Sedangkan nama spesiesnya adalah vulves juga Nah, jadi untuk nama latin dari hewan tersebut adalah vulves, vulves Nah, bagaimana cara menuliskan nama latin yang benar dan lengkap? Nanti akan kita pelajari pada segmen berikutnya Nah, yang berikut adalah bagaimana perkembangan klasifikasi makhluk hidup sendiri Nah, dari dulu sampai sekarang ada beberapa sistem kingdom atau sistem pengklasifikasian makhluk hidup Nah, ada yang berdasarkan sistem 2 kingdom Ada sistem 3 kingdom Sistem 4 kingdom Sistem 5 kingdom Bahkan ada yang sampai sistem 6 kingdom Nah, terdiri dari plantai, animalia, ada fungi, ada protista, dan ada monera Nah, kalau yang sistem 6 kingdom Monera dibagi lagi menjadi 2 kelompok Yaitu arcae bakteria dan eubakteria Nah, jadi pengklasifikasian ini berdasarkan dasar klasifikasi yang sudah ditemukan Jadi, semakin berkembangnya zaman Maka sistem pengklasifikasian juga terus berubah dan terus berkembang Tetapi, pada pembahasan berikutnya Kita hanya akan membahas tentang sistem 5 kingdom saja Nah, yang terdiri dari monera Protista Animalia Mikot atau fungi Dan yang terakhir adalah plantai Nah, tentunya Ini akan kita bahas satu persatu Nah, jadi Supaya kamu tetap mendapatkan materi tentang pelajaran ini Silahkan kamu tonton video-video berikutnya Yang akan saya share dalam channel youtube ini Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih